Intro Dalam dua hari adalah temanya pasukan terdasyat Ketika mendengar kata pasukan terdasyat Tiba-tiba muncul dalam hati saya Satu pertanyaan Musuh yang seperti apa yang sedang kita hadapi? Kalau dia membaikkan sebuah pasukan yang terdasyat Tuhan tahu bahwa yang sedang kita hadapi juga musuh-musuh yang terdasyat Betul saudara? Kalau musuh kita hari ini yang kecil, yang ecek-ecek, yang gampang Untuk apa dia membangkitkan pasukan yang terdasyat, yang luar biasa Sebab Tuhan melihat dan dia lebih tahu dari kita Yang sedang kita hadapi musuh yang sangat dasyat Dan dia perlu membangun pasukan yang terdasyat Supaya bisa mengalahkan, menghancurkan musuh-musuh Satu Samuel 17 ayat 38 dan 39 berkata Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud Ditaruhnya ke topong tembaga di kepalanya Dan dikenakannya baju sirah kepadanya Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya Kemudian ia berikhtiar berjalan Sebab belum pernah dicobanya Maka berkatalah Daud kepada Saul Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini Sebab belum pernah aku mencobanya Kemudian ia menanggalkannya Israel belum pernah berperang dengan satu musuh yang begitu kuat Selama itu dalam peperangan mereka Tapi mungkin itulah peperangan yang pertama Yang membuat seluruh tentara Israel Menjadi sangat takut dan gentar Sebab mereka menghadapi Ada musuh terdasyat Yang muncul dari Filistin hari ini Ada satu raksasa namanya Goliath Tapi di belakang Goliath masih ada banyak raksasa Yang sedang berdiri bersama dengan dia Yang akan berperang menghabisi orang-orang Israel pada hari ini Dan raksasa yang menakutkan musuh terdasyat itu teriak Sediakan satu orang dari pasukan Israel Biar melawan aku Kalau kami yang kalah Kami jadi budaknya Tapi kalau dia yang kalah Maka seluruh Israel menjadi budak kami Saudara tahukah statement yang sama mungkin diucapkan oleh musuh terdasyat itu Pada hari ini Buat hidup kita saudara Kalau sampai kita ini pasukan tidak jadi pasukan yang terdasyat Bisa mengalahkan musuh terdasyat itu Dia berkata akan memperbudak satu bangsa Akan jadi budak kami Dan kami akan menginjak-injak mereka Memperbudak mengatur mereka Tapi kalau ada satu orang yang bangkit Yang bisa mengalahkan aku musuh yang terdasyat ini Biarkan kami yang diperbudak dan diatur Hari ini cuma ada dua pilihan saudara Engkau diperbudak atau engkau memperbudak musuh itu Engkau ditaklukkan atau engkau menaklukkan Engkau dikalahkan atau engkau mengalahkan Mana yang sedang kita pilih hari ini Kenapa dia suruh dibangkitkan pasukan yang terdasyat Sebab dia tahu yang dihadapan kita Terlalu besar Dan terbukti seluruh tentara Israel ketakutan Dan mereka mundur bersembunyi Tapi muncul satu anak muda Yang gak pernah dihitung kekuatan Yang gak pernah dihitung kekuatan Saudara siapa yang pernah dihitung kekuatan kita Tidak ada Siapa yang pernah dihitung kekuatan buiin Apakah bisa menanggung Indonesia Gak mungkin saudara Apa ada orang yang bisa menghitung kekuatan ibu nanik Yang bisa berdoa buat Indonesia Terlalu banyak 250 juta lebih orang yang mesti ditanggung saudara Berapa kuat Berapa kuat Pak Hadi Mesti terus berperang Untuk 250 juta orang Apalagi kita-kita yang di bawahnya saudara Berapa kuat kekuatan kita Gak ada yang hitung kok saudara Gak ada yang hitung Siapa yang pernah hitung kekuatan daun Tidak ada Bahkan Saul tidak pernah hitung kekuatan daun Dan Filistin Tidak pernah hitung kekuatan daun Tapi hari itu anak muda yang gak dihitung kekuatannya ini Berlari Dan menghadap kepada Saul Dan dia berkata Raja Aku akan mengalahkan raksasa itu Dan dia mulai cerita experience pengalamannya Berjalan bersama dengan ibu Stephen ngomong bagus tadi Bagaimana setiap pribadi kita ini Alami dengan tu Di tengah padang rumput yang sepi Saudara Sepi Tidak ada orang saudara Di padang rumput yang sepi itu Cuma daun dan Semua dumba-dumba kembalaan Dan dia mesti menghadapi singa dan beruang Tidak ada yang dia bisa teriak minta tolong Tolong aku Tidak ada Sepi padang rumput itu Cuma daun sendiri Tapi di padang rumput yang sepi itu lah saudara Dia mengalami sebuah pintu yang sepit Dan dia masuk ke sana Dia jumpa dengan Tuhan Yang adalah El Shaddai Yang mungkin Tuhan yang maha besar Tuhan yang ajaib Jehova Jareh Tuhan yang melihat Yang mencukupkan Dan semua nama-nama Tuhan yang ajaib Yang besar Dia jumpai Di mana saudara Di padang rumput yang sepi itu saudara Tidak ada orang disana Sepi Tapi disitulah dia mengalami bersama denganmu Dan dia ngomong dengan Saul Aku sudah kalahkan singa dan beruang Dan kali ini Giliran musuh terdahsyat akan ditumbangkan Yang ditakuti semua orang Hari ini akan tumbang Amin saudara Setelah acara ini saya percaya Satu persatu musuh terdahsyat akan ditumbangkan Amin Amin Kita tidak akan dikalahkan dan diperbudak Tapi kita akan mengatur Menaklukkan bangsa ini Amin Musuh-musuh tidak akan menaklukkan Memperhambak kita Kita yang mengalahkan Tapi waktu Daud menghadap Saul Saul hari ini berkata Kamu gak mungkin mengalahkan dia Dia itu hero pahlawan sejak masa mudanya Dia sudah punya pengalaman banyak Tapi Daud berkata Aku punya pengalaman Bersama dengan Dan apa yang Saul kerjakan Kita baca di ayat ini Dia buka baju perangnya Saya tahu baju perang dari Saul adalah yang The best yang paling baik Dari semua baju perang Panglima-panglimanya mungkin Dari semua tentarnya Paling bagus yang dia punya Dan dia buka Dan dia pakaikan Kepada Daud pada hari ini Soceramu ini itu baju perang yang diincar Banyak panglima Dan banyak tentara Kami ingin pakai baju itu sangat bagus Sangat luar biasa Sebab Saul juga sering memimpin perangan yang besar Yang ajaib Dan baju yang luar biasa Daud kenakan Baju yang diinginkan banyak orang Dipakai Daud hari ini Waktu dia pakai itu Semua ketopong dia kenakan Baju perang Bahkan senjata Saul diserahkan pada Daud Alkitab menulis Dia hari itu Beriktiar Untuk berjalan Dia berusaha bergerak Dengan semua baju yang sangat bagus itu Saya tahu setiap kita Menginginkan baju-baju yang sangat bagus Yang mungkin itu punya orang lain Hari itu punya Saul Buat dia cukup dan fix Fit Buat Saul hari ini Tapi baju yang bagus itu Tidak fit Buat Daud hari ini Dia coba untuk bergerak Tapi gak bisa saudara Memang bagus saudara Baju itu sangat bagus Cuma satu persoalannya Dia tidak bisa bergerak Hari ini setiap kita Setiap panggilan kita ini saudara Vincent ngomong tadi Kita tidak perlu Punya uniform Seragam yang sama Hari ini saya dengan Vincent seragam Bajunya sama Apa namanya ini? Merah ada Harpa sama Tapi saya tidak uniform Dengan Bu I Dengan Sasah Dengan Bu I Bu Nani Pak Hadi Dengan semua Mbak-Mbak Tua Saya tidak uniform Kita beda Tapi kita ini unit Amin Di luar Ini beda banget kita Saya sama dia aja Berdua yang uniform Kembar sama dia Bajunya sama Tapi saudara Dalam kita unit Jangan coba pakai Juga-juga orang lain Dan baju perang orang lain Terlalu sukar Saudara Waktu dia coba bergerak Tidak bisa Hari ini Tidak usah Permasalahkan Apa yang sedang kita pakai Saudara Pertanyaannya Can you move? Bisakah engkau bergerak? Apakah ada movement Dalam engkau saudara? Itu jauh-jauh lebih penting Saudara Daripada uniform Yang kita pakai pada hari Waktu dia gak bisa gerak Dia buka Dan dia berkata Aku gak biasa pakai yang Dia kembalikan Dan dia kembali pakai Baju kembalanya Baju yang simple Yang sederhana Dia pegang tongkatnya Dan dia pegang ketapel Dia taruh semua Pedang Semua tombak yang berat Dan perisai Apakah gak perlu-perlu Saudara Tapi untuk sementara waktu Dia taruh semua Dan dia pakai tongkat Baju kembala Dan dia ambil ketapelnya Dan dia berkata Biarkan aku maju Dengan yang seperti Dan dia bisa bergerak Dengan baju yang dia pakai Dan sekian menit kemudian Sorak kemenangan yang sangat besar Didengar Dari Israel dan Filistik Sebab Israel melihat Musuh terbesar Sudah ditaklukkan Dan dirobohkan Oleh pasukan terbesar Yaitu Daud Bersama dengan Tuhan Pasukan menjadi besar Kalau walaupun Satu orang Ditambah Dengan Tuhan Tuhan yang maha besar Maka pasukan yang terbesar Terdasyat itu Menjadi pasukan yang paling hebat Sebab Tuhan ada disana Bersama dengan mereka Amin Dan Goliat Bertumbang Dengan satu orang Simpel Berpakaian gembala Dengan tongkat Dan dengan ketapel Di tangannya Goliat teriak Kamu sangka aku anjing Kamu datang dengan tongkat Memang yang satu ini Saudara Bawaannya tongkat Dan ketapel Biarkan dia bergerak Tetap movement Tetap dalam kegerakan Yang dia bawa sekalipun Hanya tongkat Dan ketapel Tapi yang penting Musuh terdasyat itu Targetnya Tumbang pada hari ini Amin Pasukan terdasyat Hari ini target kita Musuh-musuh terdasyat Biarkan kita lihat Satu demi satu Raksasa itu Ditumbangkan Amin Sekalipun mungkin Pakaian gembala Cuma dengan ketapel Dan tongkat Yang kita bawa Mungkin kadang-kadang Tidak perlu pakai Bajunya Saul Yang terlalu berat Dan pedangnya Saul Tapi Tuhan bisa bergerak Lewat kehidupan kita Amin Unity Target kita sama Menumbangkan musuh terdasyat itu Supaya satu demi satu Ditumbangkan Dan kita jadi pemenang-pemenang Yang ajaib Bagi bangsa ini Amin Panggilan Bahtera pertama Berdiri bagi Indonesia Tuhan ngomong Dalam doa yang lalu Saya masih ingat dia ngomong Tuhan pernah menyerahkan Bangsa dalam tangan Bahtera Bangsa ini Bonusnya adalah Bangsa-bangsa lain Amin Kalau hari kita bergerak Di bangsa-bangsa lain Saya berhidup Bunuh dari Tuhan Sebab kita berani percaya Berdiri buat bangsa ini Tetap kerjakan Di hadapan Tuhan Tutup Alkitab Surah kita berdiri sama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya